Kami kerjasama dengan KAIKA ini sudah sejak 2019. Itu dalam rangka untuk mengembangkan satu program yang menjadi semangat pengembangan kampus kami, yaitu Center for Future Works, yaitu UMM. Jadi kampus yang memang menyiapkan berbagai SDM untuk kepentingan masa depan. Nah, kerjasama khusus dengan KAIKA ini memang di bidang pengembangan teknologi. Artinya kami mendevelop SDM di bidang teknologi itu nanti kerjasamanya dengan kawasan yang berhubungan khusus. Kami ini kan perguruan tinggi, yang pada hakikatnya adalah perguruan tinggi itu menyiapkan SDM. Untuk menyiapkan SDM tentu saja dalam konteks ini, maka UMM atau mahasiswa, mahasiswa. Sebenarnya yang diselenggarakan oleh UMM tidak hanya untuk mahasiswa UMM, tetapi mahasiswa seluruh Indonesia. Atau bahkan luar negeri pun juga tidak masalah. Nah, yang akan kita bangun ini adalah kepastian skill yang ingin kita capai. Kepastian skill yang ingin kita develop. Itu yang ingin kita lakukan. Kalau di bidang non-teknologi, kita kan udah running kan? Udah running. Dan ini sebenarnya juga center of excellence. Center of excellence. Di bidang teknologi sebenarnya juga sudah berjalan. Tetapi ini lebih memberikan penguatan. Untuk apa melakukan kerjasama. Mengapa kita KAIKA? Karena KAIKA itu memiliki jaringan luas. Kita menggunakan kerjasama dengan KAIKA dalam rangka untuk memperluas akses pengembangan SDM berbasis digital itu. Terima kasih.